Pemirsa Dinas Koperasi UKM dan Perindak Tabalong telah mengumumkan masing-masing tiga pemenang untuk lomba produk UMKM lokal Tabalong, baik kategori pangan maupun non-pangan. Para pemenang pun berhasil mendapatkan uang tunai hingga piagam penghargaan. Beberapa waktu lalu Dinas Koperasi UKM dan Perindak Tabalong menggelar lomba produk UMKM lokal dengan kategori pangan dan kerajinan. Para peserta pun telah mempresentasikan masing-masing produk yang mereka hasilkan pada dewan juri. Setelah melalui penilaian yang meliputi berbagai aspek, akhirnya juri memutuskan tiga pemenang untuk masing-masing kategori lomba. Dari lomba produk pangan UMKM lokal, juara pertama dimenangkan Rini Hasurti Septiani dengan produk kue kering kemiri. Selanjutnya juara kedua dimenangkan Arsani dengan produk permen jahe dan permen kopi jahe pasak bumi. Dan juara ketiga dimenangkan Armadi dengan produk sirup air kelapa aneka rasa. Dari lomba produk UMKM kategori kerajinan dimenangkan Erwin berupa produk kerajinan souvenir Anyaman Rotan. Sedangkan juara kedua diraih Ramayanti dengan produk kerajinan berupa hiasan dinding dari Rotan. Juara ketiga dimenangkan Ahmad Saibah dengan produk hiasan dinding kain batik tulis Tabalong. Para pemenang pertama untuk masing-masing kategori diberikan hadiah berupa uang tunai senilai 5 juta rupiah. Sedangkan juara kedua masing-masing 3 juta rupiah dan juara ketiga masing-masing 2 juta rupiah. Selain uang tunai, pihak pemenang juga mendapatkan piagam penghargaan. Tim Liputan TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.